Dan pada Jumat Agung kita semua tahu, kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Biar pada hari ini kita semua bisa merenungkan bagaimana sengsara Yesus. Dan kita bukan hanya tahu, bukan hanya melihat di film apa yang Yesus lewati. Tetapi kita bisa menempatkan diri kita. Apa hubungannya ini dengan kita. Bukan hanya mengerti bahwa ya kita ditebus, tetapi then what setelah itu. Karena topik hari ini yang diberikan kepada saya yaitu it is finished. Sudahlah genap di dalam bahasa Indonesia. It is finished, itu perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. It is finished, sudah genap. Mari kita tanya, apa yang finished? Yang Tuhan sudah genapi? Apa? Dan itu yang kita akan sama-sama renungkan hari ini supaya mungkin kita sudah tahu semua. Tetapi kalau kita melihat lagi dari permulaan sehingga kita bisa tahu menempatkan kita ini ada di mana sekarang. Dan apa artinya kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus yang nanti hari Minggu kita peringati. Dan selesai untuk ini mari kita melihat ke belakang lagi. Saya selalu membawa saudara ke belakang. Saya mungkin saudara sudah mendengar ini berulang-ulang-ulang-ulang. Tetapi saudara ada gunanya untuk kita diingatkan kembali. Bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia saudara, perhatikan Tuhan menciptakan manusia sebelum Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah menciptakan segala-galanya untuk kebutuhan manusia. Jadi manusia diciptakan hari terakhir. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk menempati taman Eden. Dan sekarang mari kita pikirkan sebetulnya. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa? Apakah supaya manusia bekerja? Apakah supaya manusia melakukan hal-hal tertentu? Apakah supaya manusia memuliakan Tuhan? Itu mungkin yang paling baik kelihatannya. Apa? Mengapa manusia diciptakan? Saudara kalau kita lihat sebetulnya. Tuhan adalah kasih. God is love. Kasih itu membutuhkan objek untuk dikasihi. Saya percaya manusia diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi oleh Tuhan. Manusia diciptakan untuk dikasihi bukan untuk apa-apa saudara. Bukan untuk kamu harus lakukan ini. Saya ciptakan kamu untuk melakukan ABCDD. Eh semua. Bukan. Tuhan menciptakan manusia untuk dikasihi. Dan saudara. Saudara pernah mengasihi seseorang. Kalau kita mengasihi seseorang. Kita ingin agar orang itu juga mengasihi kita balik. Nah Tuhan mengasihi manusia. Dan Tuhan ingin manusia mengasihi dia balik. Saudara perhatikan terus-menerus. Hukum yang utama buat manusia adalah apa? Kau kasihilah Tuhan Alamu. Tuhan ingin dikasihi. Nah saudara. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tahu manusia. Karena itu ciptaannya. Tuhan mengerti manusia. Tetapi manusia tidak mengerti Tuhan. Nah soal itulah sebabnya. Setelah manusia diciptakan. Tuhan selalu datang ke Taman Ijen. Selalu datang. Untuk berjalan dengan manusia. Untuk mendengarkan manusia. Untuk berbicara dengan manusia. Untuk mendengar apa yang ada di dalam hati manusia. Untuk berbicara kepada mereka. Saudara. Tuhan datang kepada manusia setiap hari. Setiap hari. Tuhan kunjungi Taman Ijen itu. Dan berjalan dengan manusia. Ngobrol dengan manusia. Apa gunanya saudara? Supaya manusia mengenali Tuhan. Sebab seseorang tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kalau dia tidak kenal orang itu. Tuhan datang. Untuk memperkenalkan dirinya. Supaya manusia mengenal siapa Tuhan. Supaya manusia mengasihi Tuhan. Nah kita lihat disini. Tetapi di dalam perjalanannya itu. Terjadi. Kita tahu. Iblis datang. Untuk merusak semuanya. Nah kita semua sudah dengar. Apa yang Iblis lakukan. Yaitu karena Iblis tidak punya kuasa atas manusia. Dunia ini sudah diberikan oleh manusia. Iblis tidak punya kuasa di dalam dunia ini. Saudara sampai sekarang biar kita mengerti. Iblis tidak punya kuasa. Iblis hanya punya satu cara. Yaitu menipu manusia. Orang yang dikalahkan Iblis. Iblis adalah orang yang tertipu saudara. Tertipu oleh muslihat Iblis. Nah sekarang kita lihat. Iblis datang hanya dengan satu cara. Menipu manusia. Dan tipuan yang Iblis lakukan adalah. Untuk membuat manusia meragukan kasih Tuhan. Itu kan kita sudah dengar berkali-kali. Manusia percaya kepada apa yang Iblis katakan. Manusia menerima kebohongan daripada Iblis itu. Dan kemudian manusia mulai mendengarkan Iblis. Dan kemudian manusia mulai melakukan apa yang Iblis katakan. Dan di dalam Roma 6-16. Kepada siapa kita menurut. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan. Yang menyuruh kita. Maka dia menjadi Tuhan kita. Kita menjadi hamba daripada yang menyuruh kita. Kita menjadi hamba yang kita turuti. Sebab itu pada saat itu juga manusia berganti Tuhan. Berganti master. Yang tadinya Tuhan sebagai masternya. Tuhan yang mereka dengarkan. Sekarang Iblis yang mereka dengarkan. Dan sejak itulah kejatuhan manusia. Kedalam dosa yang membawa kepada kematian. Dan apa yang terjadi saudara? Dosa merajalela. Anak daripada Adam dan Hawa saja membunuh adiknya. Terus itu dosa makin parah, makin parah, makin parah. Nanti saudara kalau saudara mau ingikuti Bible study. Yang akan dimulai minggu depan. Saya akan terangkan lebih jelas dan lebih detail lagi. Nah sekarang secara garis besar saja. Manusia makin bobrok, makin bobrok dan tidak bisa bertobat. Karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu dosa. Mereka tidak tahu dosa saudara. Sehingga keadaan manusia makin parah, makin parah, makin parah. Dan akhirnya kita tahu saudara. Dosa itu mengundang hukuman. Karena Tuhan itu adil. Tuhan adil. Tuhan tidak bisa hidup dengan dosa. Nah saudara sekarang kita lihat kejat manusia makin bobrok, makin bobrok. Sampai kita mengetahui zamannya Nuh. Zaman Nuh manusia sudah tidak bisa diperbaiki. Sebab itu Tuhan harus mengambil satu keputusan. Yaitu membasmi semua manusia di dunia ini. Dan kita manusia bisa berpikir, kok Tuhan kok kejam benar ya? Kenapa semua manusia itu harus dihancurkan? Kejam sekali. Tetapi saudara, kalau saudara melihat keadaan manusia pada saat itu tidak mau dan tidak bisa bertobat lagi. Saudara tahu, Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh itu. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka bukan satu minggu, bukan satu bulan. Tuhan memberikan kesempatan 120 tahun untuk mereka bertobat. Saudara tahu, Noah membangun Bahtera 120 tahun. Dan selama itu dia terus berkotbah kepada orang-orang. Membuat, berkata kepada mereka bertobat, bertobat. Tuhan akan menghukum, kalau kamu enggak bertobat Tuhan akan hukum. Terus menurut setiap hari tidak ada satu, satu pun yang bertobat. Tidak ada. Seperti itu kebejatan manusia pada saat itu. Itulah sebabnya manusia harus dihancurkan. Sampai hari terakhir sebetulnya mata mereka bisa melihat. Kalau binatang secara ajaib bisa berdatangan dua-dua masuk ke dalam Bahtera itu. Mereka bisa menonton. There must be something going on. Tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Sampai Bahtera mau ditutup. Noah masih terus, Nuh masih bertobat. Come on masuk, masuk ke Bahtera. Sebentar lagi Tuhan aku hukum. Tidak mau saudara. Dan akhirnya kita tahu Bahtera tutup. Hujan turun, air keluar dari mana-mana. Dan semua mati. Sudah lihat di sini. Kita bisa melihatnya dari sudut kotuan kejam. Tapi sudah lihat. Kita sekarang mengenal kanser. Dimana dokter menemukan kanser, bagian itu harus di remove. Secepatnya. Di remove secepatnya supaya tidak spreading. Tetapi sekarang, makanya kalau kanser itu seluruh tangannya kena kanser. Karena tangan dipotong supaya badan, the rest of badannya bisa hidup. Kalau itu dibiarkan, itu akan terus merambat kemana-mana. Tapi kali ini, keadaan di zaman Noah itu. Kalau tubuh itu sudah seluruhnya kena kanser. Sudah tidak bisa diapapain. Nah sebab itu kalau kita melihat Noah, satu-satunya keluarga yang diselamatkan. Dan dari benih Noah itu, akhirnya manusia berkembang biak lagi. Nah saudara, kita lihat. Karena manusia tidak mengerti dosa. Nanti saya terangkan dalam bebas tadi. Karena manusia tidak mengerti dosa. Akhirnya, dosa itu tidak terhalangi lagi. Langsung kemana-mana akhirnya. Terpaksa Tuhan membuat hukum Taurat. Nah saudara, Tuhan membuat hukum Taurat. Tetapi saudara lihat, hukum Taurat itu adalah untuk mencegah. Maksudnya, supaya orang tidak makin-makin berdosa. Hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Tetapi untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa. Nah sekarang saudara, kita lihat. Walaupun sudah ada hukum Taurat, manusia masih berdosa. Saudara, hukum Taurat harus diberikan karena, saya lihat di sini. Kalau misalnya di Kanada ini, kita boleh mengendarai mobil semau kita. Maka akan ada yang drive mobil di highway 80 km, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Saudara, sebisanya mobil ini, secepatnya mobil itu mampu, mereka akan kendarai mobil itu. Dan sekarang kalau kita melihat, karena orang sewenang-wenang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sewenang-wenang, maka terjadi kecelakaannya banyak sekali. Mungkin satu hari bisa terjadi 150 kecelakaan, karena manusia semua sewenang-wenang. Sehingga akhirnya pemerintah mengadakan rule, law, tidak boleh cepat-cepat, hanya boleh 100 km per hour. Masih ada kecelakaan? Masih saudara. Tetapi bandingkan kecelakaan yang tadinya 150 kecelakaan di satu highway yang sama, mungkin setelah ada law, hanya 2-3 kecelakaan. Bedanya di situ. Nah sekarang tapi saudara, manusia setelah sudah dikasih hukumnya, sudah dikasih, manusia masih mau berdosa terus. Mengapa saudara? Karena dosa yang diturunkan oleh iblis kepada manusia, the very core daripada dosa itu adalah apa? Selfishness. Selfishness. Self-centeredness. Kalau apa yang saya mau tidak terjadi seperti yang saya mau, marah. Kalau apa yang saya minta tidak diberikan pada diri saya, marah. Me, me nomor satu. Orang harus berkata cara saya. Orang harus berdandan cara saya. Kalau tidak cara saya langsung kita ngomong, look at that. Semuanya saya yang menjadi center. Everything. Orang gosip kenapa? Karena melihat orang itu tidak melakukan sesuai sama yang dia mau. Jadi saudara, itu self-centeredness. Self-centeredness. Orang berbicara caranya enggak seperti saya, kita kesel, kita tersinggung. Kenapa? Me, centernya adalah me. Itu adalah inti daripada dosa. Itu yang diturunkan oleh iblis kepada manusia. Karena iblis itu, jatuhnya iblis adalah self-centeredness. Iblis kepengen supaya dia duduk di tempatnya Tuhan, menjadi center of attention. Sebab itu kita melihat, manusia setelah dikasih hukum pun masih terus berbuat dosa. Nah kita lihat saudara, kehidupan manusia setelah hukum Taurat. Tuhan mau membasmi orang Israel dua kali saudara. Dihalangi oleh Musa dua kali. Yang pertama kita tahu, pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai. Kemudian orang Israel baru empat puluh hari, orang Israel membuat lembu emas. Mereka sudah dilewatkan dari Laut Merah, mereka sudah mengalami keajaiban, sudah menerima mana roti yang dari surga, sudah menerima air yang keluar dari batu, sudah menerima semuanya itu. Melihat kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi pada saat ditinggal Musa, hanya empat puluh hari, mereka sudah membuat lembu emas. Dan mereka menari-nari, dan mereka berkata kepada lembu emas, Engkau lah hai lembu emas yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Engkau lah, Tuhan digantikan oleh lembu emas. Dan Tuhan warahnya luar biasa. Angger, saudara. Dan Tuhan berkata pada Musa, turun, lihat. Kemudian Tuhan berkata, Nah Musa, engkau menyingkir sana, aku akan turunkan my wrath, my anger, my punishment. Aku akan basmi semuanya, aku akan start all over again dari Musa. Nah, disitu kita tahu ceritanya, Musa berdoa, Tuhan jangan, Tuhan jangan. Dan kita tahu katanya Tuhan repent. Semuanya kita akan belajar dalam Bible study, saudara. Saya secara garis besar saja. Nah sekarang, tidak jadi, Tuhan hancurkan kan. Mereka jalan lagi, terjadi lagi satu kali. Datan dan Abiram, memberontak. Pada waktu datan dan Abiram memberontak. Musa marah sekali. Dan Musa berkata, kalau mereka mati dengan kematian yang normal, berarti Tuhan tidak pilih saya. Kalau Tuhan tunjukkan mereka mati dengan satu kematian yang tidak normal, seperti tanah terbelah dan mereka mati situ. Berarti Tuhan sudah pilih saya dan Harun. Dan terjadi, saudara. Tanah terbelah, datan Abiram mati semua. Banyak hukuman terjadi. Sudah tahu setelah itu? Sebetulnya orang Israel, mereka menjadi takut. Tidak. Mereka makin ngomel lagi. Mereka makin marah-marah. Engkau membunuh saudara-saudara kami. Engkau membunuh anak-anak Tuhan. Tuhan marah sekali, saudara. Di situ Tuhan yang marah. Tuhan berkata pada Musa dan Harun. Menyingkir, menyingkir. Kali ini aku hancurkan semuanya. Musa dan Harun. Jangan Tuhan, jangan. Sekali lagi, saudara. Tuhan selamatkan lagi. Tuhan tidak jadi menghancurkan lagi. Saudara, sekali lagi. Setelah mereka berjalan kira-kira mungkin 30 tahun. 30 tahun di Padang Belantara itu muter-muter-muter-muter 30 tahun kira-kira. Mereka sudah mengalami banyak pimpinan Tuhan. Sudah mengalami semuanya. Sekarang, saudara. Ngomel lagi. Ngomel bilang. Kenapa sih? Kalian mengeluarkan kami dari tanah Mesir? Apakah kalian ingin membunuh kami supaya kami mati? Supaya kami mati? Saudara, do you know? Perkataan ini yang sudah mereka ucapkan itu sudah beratus-ratus kali. Apakah kalian ingin kami mati? Apakah kalian ingin mati di Padang Belanda? Ingin membunuh kami di Padang Belantara? Saudara, ingat. Di dalam Alkitab dikatakan. Mati dan hidup ditentukan oleh lidah kita. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Mereka terus-terusan berkata begitu. Dan mereka berkata gini. Aku sudah bosan sama roti hambar. Ini makanan yang hambar. Itu maksudnya mana itu? Makanan yang hambar. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka marah. Dan mereka marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Tuhan marah. Tuhan marah sekali. Dikatakan Tuhan mengirimkan ular tedung saat itu. Tiba-tiba ular berdatangan dari mana-mana. Saudara, kalau dikatakan Tuhan mengirimkan ular tedung. Padahal saudara tahu. Di Padang Belantara itu. Ular tedung itu banyak sekali. Banyaknya ular tedung luar biasa. Tetapi selama 30 sekian tahun. Tidak ada satu orang pun yang digigit oleh ular tedung. Mengapa? Karena Tuhan melindungi mereka dengan kasihnya. Tuhan lah yang memegari mereka sehingga tidak ada ular tedung yang mencelakai mereka. Ular tedung di Padang Belantara itu banyak. Tetapi pada saat orang itu terus menurut saudara. Apakah kamu mau membunuh? Membunuh kami. Mati. Kami ingin kami mati di sini. Saudara, perkataan kita saudara. Membuka celah buat iblis. Membuka pagar yang Tuhan tutup itu dibuka oleh kata-kata kita sendiri. Untuk iblis bisa masuk ke dalam hidup kita. Itulah pada saat ular tedung itu berdatangan. Menggigit mereka. Ular tedung ada di mana-mana. Di dalam kemah, di mana-mana. Ular tedung. Ular tedung itu adalah ular yang berbisa. Dan mereka banyak yang mati. Pada saat seperti itu. Orang-orang yang tadi memaki-maki Musa. Memaki-maki Tuhan. Lari ke Musa. Musa tolong. Tolong. Doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Supaya ular tedung ini pergi. Dan kemudian. Tuhan berkata kepada Musa. Buatlah sebuah ular tembaga. Buatlah sebuah ular tembaga. Dan taruhlah di sebuah tiang. Katakan kepada mereka. Barang siapa melihat ular tembaga itu. Walaupun mereka sudah digigit oleh ular. Mereka akan sembuh. Saudara. Pada waktu mereka membuat ular tembaga. Saudara tahu. Bikin ular tembaga itu gak cukup satu jam. Take time untuk membuat ular itu. Selama ular itu dibuat. Itu orang mati. Banyak sekali yang mati. Nah seolah ular tembaga itu akhirnya jadi. Dan Musa berkata. Lihat ular tembaga itu. Dan mereka melihat. Mereka sembuhkan. Walaupun mungkin. Napas mereka sudah sesak. Mungkin badan mereka sudah panas. Meriang. Karena racun itu. Tetapi mereka just pandangkan matanya. Kepada ular itu. Dan mereka sembuh. Saudara. Dari dulu saya bingung. Kenapa ular yang diteruh di situ. Saya gak ngerti-ngerti. Kenapa ular yang diteruh di situ. Dan kita semua tahu. Bukankah ular itu yang membunuh mereka. Kenapa mereka melihat ular. Dan mereka jadi sembuh. Dan kita semua tahu. Bahwa ular itu adalah sebetulnya. Yang ditaruh di atas tiang. Itu adalah lambang. Daripada Yesus. Yang nanti. Akan dinaikkan. Di atas. Saudara. Kenapa Yesus kok disambah-sambah ular. Saya gak pernah ngerti dari dulu. Saya bilang. Kenapa? Kenapa? Saya baru belajar. Ular itu yang membunuhkan. Ular itu sebenarnya adalah lambang daripada dosa. Dosa yang mematikan kita. Mematikan manusia. Dan Yesus nanti. Satu kali. Akan ditaruh di atas tiang. Akan mati. Dan disitu. Semua dosa dunia ini. Ada pada dia. Dan Yesus di atas kayu salib itu adalah. Lambang daripada dosa isi dunia. Ada pada dia. Ular ini adalah lambang daripada dosa yang membunuh. Yesus juga nanti. Menanggung dosa isi dunia di atas kayu salib. Saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus sendiri berkata. I said. Jesus said. Satu kali. Saya akan di lift it up. Nah saudara ada ayat yang disini. Yang saya memberikan dalam Yohannes fasal 12. Ayat 32. Yang banyak orang. Salah mengerti akan ayat ini. Yohannes 12 ayat 32. Disitu dikatakan Tuhan Yesus berkata. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Orang menyalah mengertikan ayat ini. Sehingga dibuat lagu. Sudah tahu lagu itu. He said if I be lifted up from the earth. I will draw all men unto me. Gitu kan lagunya. Sebetulnya ini bukan sedang mengatakan begitu. Dan orang mengertikan. Apabila aku ditinggikan itu. Yaitu apabila aku dipuji-puji. Apabila aku di worship. Apabila firman Tuhan meninggikan Yesus. Maka Yesus akan draw all men unto him. Orang mengertikannya begitu. Makanya lagunya seperti itu. Padahal saudara mau tahu. Ini ayat ini. Kata orang gak ada di dalam original Greek-nya. Bahasa Inggrisnya. And I if I am lifted up from the earth. Will draw. Disini kata all people to myself. Atau terjemahan lain. All men unto me. Men itu gak ada di originalnya saudara. Men itu kalau di dalam King James itu pakai italic. Miring. Karena King James punya integrity untuk menunjukkan bahwa. Sebetulnya gak ada di bahasa aslinya. Gak ada. Jadi bahasa aslinya sebenarnya katanya begini. And I if I am lifted up from the earth. Will draw all to myself. Bahasa Indonesia. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua kepadaku. Nah sekarang pertanyaannya. Semua apa? Oh apa yang ditarik oleh Yesus kepadaku? Untuk mau tahu ini. Lihat ayat 31 dan 33-nya. Mari kita baca. Dari mulai ayat yang ke 31. Perkataan Yesus dalam warna merah. Katakan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa-penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ditinggikan dari bumi itu saudara. Pada waktu dia dipaku di kayu salib. Dia hanging. Antara bumi dan langit. Ditinggikan. Dia diantara bumi dan langit. Dan aku pada waktu aku ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik apa? Semua apa? Yang sedang terjadi apa saudara? Penghakiman. Aku akan menarik semua judgment. Datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Sedang menceritakan mengenai bagaimana caranya ia mati. Jadi saudara yang ditarik oleh Yesus bukan orang. Tetapi karena yang menerjemahkan ini bingung. Jadi menarik semua. Apa ya? Ya kasih aja orang. Tidak ada salahnya saudara kalau mau nyanyi. Bahwa kalau Tuhan ditinggikan. Tuhan ini kan orang-orang berdatangan pada Tuhan. Itu itu sebenarnya terlalu. Tapi kalau ayat ini maksudnya. Di dalam lagu itu. Artinya bukan begitu. Sebab di sini Tuhan berkata. Sekarang berlangsung penghakiman itu. Maksudnya Tuhan. Bapak. Akan show. Akan memberikan penghakimannya. Akan menurunkan penghakimannya. Sekarang ini. Atas dunia ini. Atas dunia ini. Dan dikatakan dan aku apabila aku ditinggikan. Pada saat Yesus disalib dia ditinggikan. Makanya saudara salib yang paling benar itu bukan yang salibnya disini Tuhannya berdiri gini. Diangkat ke atas dan Yesus itu tergantung. Hanging. Antara bumi dan langit. Dia hanging. Pada waktu aku ditinggikan. Aku akan menarik semua judgment. Semua judgment. Jadi saudara Tuhan menurunkan his wrath. Kepada dunia ini. Tetapi Yesus yang menerima semua di anger of God. Hukuman Tuhan dia tanggung semuanya. Saya pernah mungkin tahun yang lalu. Di dalam Jumat Agung juga saya menerangkan. Gambarannya itu seperti lightning rod. Lightning rod. Atau tiang penangkal petir saudara tahu. Tiang penangkal petir itu ditaruh di atas rumah. Di atasnya. Dibuat tiang. Dan tiang ini adalah tiang penangkal petir. Atau lightning rod. Nah pada waktu tiang itu ditaruh disitu. Terjadi thunderstorm. Ada lightning. Ada halilintar. Halilintar datang. Kalau halilintar datang itu mau menghantam rumah itu. Rumah itu bisa terbakar oleh halilintar itu. Tetapi kalau rumah itu mempunyai lightning rod. Mempunyai tiang penangkal petir. Maka petir yang datang itu. Akan disedot oleh tiang ini. Maka tiang ini mungkin akan terbakar. Tetapi rumahnya selamat. Rumahnya selamat saudara. Karena petir itu disedot oleh tiang ini. Demikian juga ini yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan adalah. Semua dosa isi dunia ditumpahkan kepada dia. Dan pada waktu the wrath of God. Punishment dari Tuhan turun. Mau menghancurkan. Dia sedot semua hukuman itu pada dirinya. Itu yang dia lakukan. Sehingga kita semua selamat saudara. Kita semua selamat. Dia tanggung semuanya. Itulah Yesus mati buat kita. Dan dia katakan it is finished. Pada saat kejadian itu terjadi. Dia sudah lakukan tugasnya sampai akhir. Pada saat kejadian itu terjadi. Tuhan berkata it is finished. Dikatakan di dalam empat injil. Saudara, tirai baik Allah itu terpecah. Tirai baik Allah terpecah dari atas ke bawah. Saudara, tirai baik Allah itu adalah tirai yang memisahkan. Antara ruang mahasuci. Di mana Tuhan ada. Tuhan tinggal. Dengan ruang suci. Di mana orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan. Yang ingin mendengar apa yang Tuhan katakan berkumpul. Itu adalah ruang suci. Mereka orang-orang ini berkumpul di ruang suci. Tapi mereka tidak boleh menginjak ruang mahasuci. Dipisahkan oleh tirai. Yang luar biasa tebalnya. Tirai itu dikatakan bahwa. Walaupun 10 kuda menarik satu dari sana. Dan 10 kuda menarik sini. Tirai itu tidak bisa dibelah. Begitu tebalnya tirai itu. Begitu kuatnya tirai. Yang memisahkan antara ruang mahasuci dengan ruang suci. Tetapi pada saat Yesus mati. Tirai itu dengan sendirinya terbelah dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas bisa manusia yang melakukan. Tetapi dari atas ke bawah. Itu jelas Tuhan yang melakukan. Nah saudara kita tahu. Bahwa pada saat itu. Tirai itu terbuka, terpecah. Berarti Tuhan berkata. Now dosamu tidak memisahkan kamu dari Tuhan lagi. Dari Bapak. Kamu boleh enter to the holy of holies. Karena dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Kamu boleh enter to the holy of holies. Kita bisa bertemu dengan Tuhan sendiri. Kita bisa berbicara dengan Tuhan sendiri. Saudara itulah gunanya. Nah sekarang mari kita lihat saudara-saudara. Jadi apa? It is finished. Jadi apa? Ya berarti ya itu. Kita bisa balik lagi kepada Bapak. Dan buat apa? Kita bisa kembali kepada Bapak. Buat apa? Ya supaya kalau kita problem. Tuhan tolong Tuhan. Kalau kita tidak punya uang. Tuhan kasih rejeki Tuhan. Tuhan kalau saya sakit. Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Datang ke Tuhan minta tolong. Is that? Supaya kalau kita sekarang punya problem. Kita bisa datang ke Tuhan anytime. Kan? Yesus. Saudara. Dikata Rho Yohanes 3.16. Ayat yang paling tertentu. 13. Rho Yohanes 3.16.17. Katakan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara. Lihat disini. Yesus mati buat kita. Katanya supaya orang yang percaya kepada apa yang tadi baru saya terangkan. Bahwa Yesus turun ke dalam dunia menanggung dosa kita mati di kayu salib. Menarik semua. The wrath of God. Hukuman Allah. Dia tarik dan dia. Saudara percayakan itu. Maka saudara tidak binasa. Nah sudah saya sudah katakan berkali-kali mungkin. Tidak binasa. Dan orang biasanya stop tapi tidak binasa. Karena kita berkata. Ya haleluya. Saya gak mati masuk neraka. Tidak binasa. Binasa adalah kematian yang masuk neraka. Kita tidak akan masuk neraka. Tetapi saudara bukan itu. Tujuannya. Yes. Salah satu tujuannya yang gak masuk neraka lah. Itu sudah jelas. Gak masuk neraka. Tetapi katanya. Tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah what is hidup yang kekal? Saya sudah terangkan juga. Hidup yang kekal bukannya hidup selama-lamanya. Karena setiap orang. Manusia diciptakan oleh Tuhan antara untuk hidup selama-lamanya saudara. Manusia itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Sudah naturally akan hidup selama-lamanya. Tinggal hidup selama-lamanya di mana? Di neraka atau bersama dengan Tuhan. Kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi di sini hidup kekal itu apa? Hidup kekal. Di dalam Yohanas 17 F3 dikatakan. Inilah hidup yang kekal itu kata Tuhan Yesus. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah saudara, jadi kalau kita melihat di sini. Kembali lagi. Kepada kenapa saya ceritakan dari kejadian. Di dalam kejadian sekali lagi. Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan kasihi. Dan supaya manusia mengasihi Tuhan. That is the only tujuan Tuhan. Yaitu untuk mengasihi manusia dan untuk manusia mengasihi dia. Tetapi sekali lagi. Manusia tidak bisa mengasihi Tuhan kalau manusia tidak kenal Tuhan. Sebab itu di sini katakan Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus menanggung segala-galanya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Saya lupa tadi keluarkan. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sekarang Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita saudara-saudara. Jadi kita boleh dosa. Kalau saudara mau dosa silahkan. Konsekuensi daripada dosa itu dua saudara. Vertical dan horizontal. Kalau kita masih mau melakukan dosa. Tuhan secara vertikal Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Tetapi ada akibat yang horizontal. Ada kuasa kegelapan. Setiap kali saudara membuka celah. Saudara benci orang. Saudara tidak mau mengampuni. Saudara mengkosikpan orang. Saudara mengatakan kata-kata yang tidak benar. Saudara membuka celah untuk iblis masuk. Untuk melakukan sesuatu buat saudara. It's up to us. Ada konsekuensi daripada dosa. Bukan Tuhan menghukum kita. Bukan. Iblis punya inrod ke dalam hidup kita. Dan bisa melakukan sesuatu buat kita. Nah katakan 2 Korintus 5 ayat 21 juga dikatakan tadi yang sama. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang Bapak melihat kita itu melihat Yesus. Melihat darah Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dari Bapak dia tidak menghukum kita saudara. Tetapi setiap kali kita mau dosa. Kita membuka jalan buat iblis. Melakukan apa yang dia melakukan. Apa yang iblis lakukan hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri, mencuri sukacita kita. Mencuri damai sejahtera kita. Mencuri kesehatan kita. Mencuri, dicuri bisa saudara. Nah itu. Nah jadi sekarang kalau kita lihat. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yohanas 17 dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi saudara kalau sekarang jalan kepada Tuhan itu sudah dibuka. Kepada Bapak sudah dibuka. Tirai baik Allah sudah terputus. Sudah terbelah. Kita bisa masuk ke tata kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Kenali Tuhan. Kenali Tuhan saudara. Bukan hanya untuk minta blessing. Bukan untuk minta jalan keluar. Bukan hanya untuk minta problem kita disolve. No. Selama kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Supaya kita gak masuk neraka. Tuhan sudah buka jalan kepada dia. Yang kita semua sudah mengerti. Kita datang ke tata kasih karunia Tuhan. Buat apa? Ya minta tolong. Minta tolong. Minta tolong. Minta inilah Tuhan. Minta inilah. Sekarang saya bisa datang ke Tuhan. Minta-minta. No, no, no. Kenali Tuhan. Take time saudara. Mengenali Tuhan. Sebab kita tidak akan pernah mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengenali Tuhan. Ini yang saya akan bawakan di dalam Bible Study nanti. The nature of God. Kita mesti kenal mengenai the nature of God. Kalau kita tidak kenal Tuhan saudara. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Ambil waktu untuk mengenal Tuhan. Inilah katanya. Tuhan Yesus sudah mati. Barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang gagal. Saudara, kalau kita tidak kenal Tuhan. Sangat sulit mempraktekan iman kita. Walaupun saudara sudah tahu soal iman teorinya. Saudara sudah tahu luar dalam. Sudah tahu ayat-ayatnya di mana. Untuk mempraktekan iman kita tanpa mengenal Tuhan. Sulit. Jatuh bangun saudara. Apapun yang kita mau imani di dalam Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan. You miss it. Miss. Sebab itu kita perlu belajar. Mengenal Tuhan. Kita semua sudah tahu. Tuhan sudah menanggung segala-galanya. Sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Segala apa kehidupan kita sebetulnya. Yang Tuhan sudah tetapkan seperti di taman Eden itu sudah diberikan kepada kita. Blessing Tuhan untuk kesehatan sudah diberikan kepada kita. Blessing Tuhan untuk hidup berkelimpahan sudah diberikan kepada kita. Blessing Tuhan untuk memberikan kepada kita damai sejahtera sudah diberikan kepada Tuhan. Blessing di dalam segala area kehidupan kita sudah saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata it is finished my job. Bagiannya Tuhan sudah selesai. Sekarang tinggal bagian kita. Nah bagian kita inilah saudara-saudara. Walaupun saudara-saudara sudah tahu banyak firman Bible study terus-terus. Saudara-saudara sudah mengerti firman Tuhan banyak. Tetapi saudara kalau saudara tidak mengenal Tuhan. You miss it. Miss. Kita tidak tahu dan untuk belajar mengenal Tuhan itu makan waktu saudara. Sebab itu. Kenapa orang percaya? Percaya enggak Tuhan sudah sembuhkan? Percaya, percaya. Percaya enggak bila-bila Tuhan sudah sembuhkan? Percaya, percaya. Tetapi pada saat kita mau menerima kesembuhan itu kita masih bilang. Ya tapi aduh memang hidup saya enggak karuan lah. Memang saya banyak dosa lah. Semua itu di dalam, in the back of your mind. Yang sampai kita tidak bisa terima itu. Walaupun kita percaya Tuhan sudah mati buat kita. Kita percaya Tuhan sudah dicambuki buat kita. Kita percaya. Tetapi untuk menerimanya kita merasa kita tidak layak. Mengapa kita tidak layak? Karena kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak kenal dari pandangan Tuhan melihat kita itu seperti apa. Kita tidak mengerti. Itu yang membuat susah saudara. Secara otak kita bisa berkata. Kita percaya, percaya, percaya. Tapi buktinya pada waktu menerima, enggak bisa menerimanya. Why? Because we don't know him. Tidak kenal. Ambil waktu saudara untuk mengenali Tuhan. Karena kematian Yesus di kayu salib. Yang Tuhan berkata, it is finished. Untuk apa? Untuk mengembalikan. Saudara dari sudut Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari manusia. Saya dulu salah. Saya pikir pada waktu kita berdosa. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Jadi kita jauh sama Tuhan, enggak bisa. No, no, no. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap datang kepada Adam. Tuhan datang kepada kain yang membunuh Habib. Tuhan datang. Yang tidak bisa dekat kembali. Kitanya. Kitanya. Makanya kita bisa belajar iman. Kitanya untuk mempraktikan itu susah. Why? We don't know him. Belajar kenali Tuhan saudara. Belajar kenali Tuhan. Saya mau bawakan di dalam Bible Study ini. Bible Study yang saya akan bawakan bukan sesuatu yang sudah pernah dulu-dulu. No, this is something new. Yang memberi blessing buat saya luar biasa. Saya ingin saudara semua untuk bisa menerima ini. Dan jangan khawatir saudara. Kalau saudara sampai ada komitmen lain. Kalau saudara yang punya komitmen lain. Jangan meninggalkan komitmen saudara. Choir apa? Jangan tinggalkan komitmen saudara. Saudara mau bikin satu hari lagi bersama dengan saya hari kemis apa? I will be available. Untuk memberikan kepada saudara yang tidak bisa hari minggu. Dan saya percaya ini akan memberikan kepada saudara blessing. Supaya saudara mengerti. Mengerti semuanya. Dan dari sini saudara percaya. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. It is finished. Apanya yang finished. Apanya yang finished. Bagiannya Tuhan sudah selesai. Kita sekarang harus belajar bagian kita. How to receive. Apa yang sudah Tuhan sediakan. Seperti di Taman Eden permulaan. Tuhan sudah sediakan buat kita. Caranya untuk menerima itu. Supaya kita tidak ditipu oleh iblis lagi. Adalah kenali Tuhan. This is an opportunity untuk mengenal Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebentar. Sebelum itu kita akan nyanyikan lagu. Dia Yesus telah mati bagiku. Kita akan nyanyikan lagu ini. Pada saat kita menyanyikan lagu ini saudara. Katakan kepada dia. My confession Tuhan. Ini. Tuhan kau telah mati bagiku. Jangan cuma tahu. Tetapi katakan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita nyanyikan lagi ini. Sementara kita akan mengikuti perjamanan kudus. Dan biar katakan pada Tuhan bagian kita. Yesus telah mati bagiku. Terima kasih. Terima kasih.